Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel SMA N 1 pebaran subang kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan google classroom untuk siswa di hp android tapi sebelum dimulai jangan lupa klik subscribe like, komen dan nyalakan notifikasi agar kalian dapat memberi tahuan kalau ada video terbaru dari channel kita baik kita mulai ya untuk google classroom untuk siswa, untuk kalian yang sedang nonton tidak usah mendownload aplikasi ya tapi gunakan saja web browser yang ada di hp kalian ya ini sudah bapak buka web browsernya untuk menggunakan google classroom kalian tinggal cari saja klik ya, classroom classroom dan nanti keluar masuk ke sini, google classroom ya, buka classroom nah, dipastikan kalian harus sudah punya kode dulu ya harus sudah punya kode dan login google di hp kalian atau akun google kalian yang akan dipakai untuk belajar ini bapak login dulu nah, kita login dulu ya nah, untuk menambah kelas kalian tinggal klik tanda panah yang di pojok kanan ini dan pastikan kalian sudah punya kode kelas ya tambahkan dan gabung kelas nah, ketika gabung kelas masukkan kode kelasnya kita sudah punya kode kelas dan klik gabung nah, ini kita sudah punya kode nah, ini kita kalau sudah punya kode baru masuk ke kelas nah, ini adalah forum tugas dan anggota nah, kalian cukup fokus di kolom tugas kelas karena tugas-tugas mata pelajaran semuanya ada di sini ya ada bahasa Indonesia ada kalau ada yang sudah ada tugasnya maka akan muncul di bagian tugas kelas nah, kebetulan ini sudah ada tugas dari bahasa Indonesia nah, ini bapak contohkan ya cara mengerjakan tugas dan mengisi daftar hadir kita lihat anggotanya gurunya nah, kalian fokus di kolom tugas kelas saja nah, tutorial yang pertama akan bapak jelaskan cara mengisi daftar hadir ya nanti kalau mata pelajaran lain sudah ada ini pasti ada di bawah bahasa Indonesia ini tampilannya ya kita cara mengisi daftar hadir klik kemudian lihat tugas ya nah, kemudian di klik ini daftar hadir ya, daftar hadir di klik kemudian kalian isi namanya contoh ini ya apakah anda hadir klik hadir dan klik kirim ya, setelah tampilannya seperti ini kemudian buka tugas bentar setelah tampilan seperti ini kalian tinggal back saja ya kembali tinggal back saja kembali ini sudah diserahkan ya, kemudian back lagi daftar hadir kalau sudah diisi berarti warnanya berubah jadi warna abu-abu tinggal kalian menonton materi ya klik materi lihat materi nah materinya ini kebetulan dari youtube tinggal di klik ya materinya tinggal di klik bentar ini nah tinggal di play ya kalian tinggal nonton materinya misalnya kalau videonya dari youtube kalau sudah nonton video kalian mengerjakan tugas ya klik tugas nah ini masih ditugaskan belum dikirim ya kemudian lihat tugas nah kemudian klik tugas yang ini tugas 1 nah kemudian kalian kerjakan tugasnya ya contoh nah pertanyaan misalkan ada pertanyaan soal jawab aja apa ya ini jawabannya contoh pertanyaan kedua misalkan ada contoh jawab ya kemudian kirim kalau sudah tugas seperti ini tinggal back aja di hp kalian ya back back lagi nah ini back lagi nah kalau belum berbaharna berarti belum terkirim ya kita lihat tugas lagi nama kelas jawaban kirim tanggapan dikirimkan dan tugas ditandai selesai buka tugas ya kalau gak bisa buka tugas kemudian kembali lagi pastikan kalau nah kalau sudah diserahkan berarti sudah ya kalau sudah diserahkan pastikan yang tulisan tadi ditugaskan berubah menjadi diserahkan kembali aja lagi nah ini tugas sudah berwarna abu-abu berarti sudah diserahkan nah itu setiap mata pelajaran tiga ini yang harus kalian selesaikan yaitu mengisi depter hadir menonton materi dan menyelesaikan tugas pastikan kalian sudah punya kode dari tiap kelas ya kelas kalian sudah punya kode dan sudah masuk ingat kalian hanya fokus di bagian kolom tugas kelas ini karena semua tugas setiap mapel ini ada di tugas ini kebetulan ini yang sudah mengirim tugas contohnya bahasa Indonesia nanti kalau ada mata pelajaran lain yang mengirim tugas juga nanti akan muncul di kolom tugas kelas ini nah barangkali itu ya yang bisa Bapak sampaikan tentang cara penggunaan Google Classroom di HP Android kalian jadi tidak usah menggunakan atau mendownload aplikasi tapi cukup menggunakan aplikasi browser yang ada di HP kalian kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar jangan lupa di subscribe like komen dan di share ke teman-teman kalian agar teknis penggunaan Google Classroom di HP ini bisa diketahui oleh banyak orang akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih